Hai halo hai halo jadi ini adalah vlog dari Labuan Bajau trip di Desember 2022 lalu dan ini aku naik batik air yang penerbangan malam nggak malam juga sih jam 4.30 subuh gitu dan ini itu kita dapat makanan juga kalau misalnya naik batik air semacam snacks juga karena ini kan short flight dan ternyata kita transit di Bali kalau misalnya beli di online gitu nggak kelihatan kalau misalnya kalian transit dan seperti bagian dari lain grup lainnya ini tuh aku kena delay sebentar sekitar satu jaman gitu dan lihat langitnya gelap banget tapi yaudah deh akhirnya kita take off dan di trip kali ini aku bawa buku funikuli funikula ini tuh dari terjemahan bahasa Jepang when the coffee cats cold dan ini dapat makanan lagi karena ini masih short flight jadi cuman snack gitu bentuknya dan kita sampai di Labuan Bajo sebenarnya kita tuh agak khawatir karena bulan Desember itu bulan-bulan hujan kalau di daerah Labuan Bajo jadi agak kurang bagus kalau misalnya buat sailing tapi mau gimana pun ya kita udah pelan juga trip ini beberapa minggu sebelumnya jadi akhirnya kita ya sailing aja di hari pertama makanya kita naik batik air di pagi hari buat naik ke kapal sendiri kita tuh kudu naik sekoci macam kayak gini dan semua koper kita di bawah tapi muat kok maksudnya di dalam satu sekoci kayak gitu dan ini ada banyak banget kapal yang lagi kayak semacam resting gitu dan ini kapal kita buat tiga hari dua malam harusnya sih segitu lamanya tapi karena ada unforeseen circumstances jadinya cuma 2 hari atau malam dan pertama-tama itu kita dikasih briefing juga kayak karena cuasanya lagi jelek ya ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan juga sebenarnya karena aku bukan anak laut ya ini lumayan bikin mabuk laut dan aku sempat tidur 30 menitan gitu biar nggak terlalu pusing dan ini kita dapat makan siang dan itu kebanyakan seafood sih oke dan destinasi pertama kita itu pulau Kelor dan kita turun pakai sekoci ini lagi dan kalian bisa lihat itu ada banyak speed boats dan orang-orang lainnya untuk Indonesia bagian timur karena emang masih belum terjamah banyak wisatawan jadi kalian masih bisa lihat itu warna dari airnya cakep bening banget gitu kayak aku suka banget model-model kayak gini oh iya warnanya dan kita tuh kan datangnya di bulan-bulan yang sebenarnya kurang optimal ya tapi kalian bisa lihat ini tuh secantik apa bayangin kalau misalnya kalian datang bulan Mei atau Juni atau Juli itu pasti cakep banget dengan langit-langitnya jujur menurutku sekarang lebih worth it Kelabuhan Bajo dibandingin Bali tapi kalau misalnya kalian suka kayak kehidupan malam atau segera macam memang Bali isi isolin masih banyak beach clubs ataupun nightclubs selainnya dan ini aku menjadi budak korporat ya aku masih ngerjain tugas aku sebagai intern di tempat yang lama dan juga berhubung air promotion jadi aku diem di kapal aja dan gak ikut sorkeling di pulau Manjarita karena sebenarnya waktu yang disediain juga cuma 30 menit dan ini kita dikasih snack semacam pisang goreng dan juga jus ini tuh sebenarnya kita ngejar buat ngelihat kelelawar kelelawar yang keluar dari kandangnya kalian bisa lihat itu dan sayangnya langitnya karena masih agak mendung gitu jadi kurang kontras sama kelelawarnya tapi nggak papa karena tetap cantik aja ngelihatnya kayak seru aja gitu nggak pernah lihat kelelawar sebanyak itu keluar dari kandangnya dan ini malamnya di exact spot yang sama abis itu kita makan malam kali ini nggak semuanya seafood tapi aku suka sih makanan-makanannya kayak khas Indonesia malam pun berganti menjadi pagi dan ini masih ada bekas-bekas hujan dari malam hari mungkin karena udah agak terbiasa juga pas malam walaupun aku ada di atas nggak terlalu berasa mabok laut gitu sih dan ini untuk pagi harinya kita dapat nasi goreng dan item dari pertama itu kita ke Pulau Rinca yang sering dibilang sebagai Jurassic Park nya dari Indonesia karena ada komodo-komodo untuk orang lokal di sini mereka itu juga nyebut tempat ini sebagai loh buaya dan sebenarnya kalau masuk ke tempat daerah yang ada komodonya kita butuh Ranger dan Ranger itu yang pakai semacam kayunya itu buat nge-find off komodo kalau misalnya mereka dateng jadi kayak gini deh tapi untuk Pulau Rinca sendiri sebenarnya relatively aman karena ya kita emang cuma naik di atas jembatan kayu ini jadi kita cuma bisa ngelihat komodonya dari atas dan ini kita bisa nge-spot komodo pertama kita tapi dia agak nge-hide gitu ya kayak gitu komodonya dan ini belum yang full-grown yang di bagian situ juga ada lagi jalan dan ini komodonya lagi berbaring di atas tanah ya dan lumayan banyak sih sebenarnya yang ini favoritku karena dia kesannya tidak ngapa-ngapain jadi aku suka dia dan yang ngabarin Pulau Rinca dan Pulau Komodo itu karena mereka ada fosil-fosil dari komodo yang cewek dan cowok yaitu Jessica dan Mr. X dan setelah itu kita keluar lagi untuk jalan keluarnya sendiri tuh ngingetin aku sama bukit teletabis dan ini panas banget aku juga nggak pakai makeup mantap banget sih setelah dari Pulau Rinca dan kembali ke kapal waktunya untuk makan siang kembali lagi ada seafood sebenarnya untuk kali ini agak sedikit bumpy karena kita mau agak jauh dari coastalnya gitu untuk ke Pulau Kanawa second day terus ini lagi boyang sih masakan lagi di open sea tapi oke my balancing game is better than history tapi emang lumayan nggak terlalu mabuk kayak gitu kalo ya keluarga aku tuh udah sampe kayak tidur terus kayak makanan di mall terus kayak udah muntah ya tapi gitu deh seru kok enak enak beda gitu dari ini terus kayak tadi denger cerita kayak misalnya mereka tuh ada ngelayan dari beda pulau ke pulau lain terus itu tuh dia tuh ngelewatin arus yang kita rasain gitu loh yang sekarang yang kayak open cards gitu terus kayak mereka berkuat deh berani banget gitu loh tapi gitu deh seru kalau kalian punya waktu dan uang saya akan sugerikan kalian pergi ke sini bagus ya dan setelah mabuk laut sekitar 1 jam setengah akhirnya kita bisa melihat Pulau Kanawa dengan ikan-ikan yang suka dengan roti-rotinya dan seperti yang bisa kalian lihat ini sangat sepi karena ya orang pada nggak berani untuk melawan ombaknya juga agak riski terutama buat kapal-kapal yang kecil sebenernya tapi karena itu jadinya seru rasanya ini tuh kayak pantai buat kita doang pulaunya khusus buat kita dan iya ini aku lagi mencoba untuk mengambil footage dari jauh tapi kayaknya gagal estetik tapi yaudahlah ya dan jejeng kita udah balik di Pulau Buhan Labuan Bajo karena aku lumayan sakit pala ya mabuk laut ini kita balik ke darat dulu untuk nginap di hotel jadi kita ganti trek dari 3 hari 2 malam di kapal jadinya cuma 2 hari 1 malam di kapal plus 1 hari untuk naik speedboat dan ini aku mencoba untuk naik Bukit Sylvie kalau nggak salah karena deket sama Hotel Sylvie tapi agak takut ya saya akhirnya saya menyerah dan kita balik lagi untuk ke hotel aja dan menunggu makanan KFC kita dan untuk yang ke Labuan Bajo aku suggest kalian ke Hotel Sylvie karena ini tempatnya gede dan sebenernya kamarnya nyaman bersih aku suka banget dan sebenernya kita nggak plan ke hotel ini karena ya emang awalnya kan kita cuma maunya 2 malam di hotel lain tapi ya ternyata ini lumayan bagus dan setelah jalan-jalan ini kita ngambil KFC untuk semua ini sekitar 500 ribuan lumayan mahal tapi yaudah nggak apa-apa daripada lapar dan ini hari ketiga kita balik lagi ke pelabuhan untuk naik speedboat untuk hari ini seperti yang biasa kalian lihat dia sangat melawan ombak ya jadi lumayan cepet dan nggak mabok laut sih sebenernya kalau naik speedboat jadi ini lumayan opsi juga dan destinasi pertama kita yaitu Pulau Padar ini tempat yang nggak boleh dilewatin kalau misalnya ke Labuan Bajo kalau nggak nyesel banget dan ini ada rusa lucu banget tapi nggak boleh dipegang pas kalian naik kalian akan debriefing lagi juga untuk hati-hati dengan tangganya karena itu ada sekitar 800an anak tangga tapi aman kok pas naik dan kalian bisa ngeliat rusa di samping-samping kalian gitu dan ya aku tekanin sekali lagi kalau Indonesia bagian timur itu masih cantik belum terjamaah tapi ya seperti yang bisa kalian lihat untuk tangga-tangganya masih bentuknya kayak gitu tapi cakep banget kayak worth it gitu loh kayak bahkan dalam kondisi nggak optimal pun dia masih cakep apalagi kalau misalnya kalian datang di masa-masa yang paling bagus untuk daerah Labuan Bajo sendiri dan seperti yang bisa kalian dengar dari anginnya sebenarnya kita sebenarnya nggak berani untuk naik ke atas karena itu sebenarnya masih ada peaknya tapi yaudah kita ambil foto di yang ada pertigaan itu dan akhirnya kita kembali lagi turun ke bawah ya setelah itu pun kita melewati ombak untuk ke Pink Beach ini kalau misalnya pasirnya tuh warnanya pink karena dari coralsnya gitu cakep banget tapi berhubung ini cuma pantai kecil jadinya aku cuma minum kelapa abis itu foto dan udah dia cabut untuk ke Pulau Komodo kita melewati ombak ini saking kencangnya sampai bagian atas dari speedboat itu copot dan ketika sampai di Pulau Komodo ini lumayan express trip karena cuacanya kurang optimal dan sebenarnya ini trek yang lumayan panjang tapi kita tuh cuma yang penting bisa foto sama Komodonya dan ini tuh ada rusa banyak sebagai makanan dari Komodonya akhirnya kita menemukan Komodo pertama kita dan jangan lupa untuk menjaga jarak dengan Komodo ya karena mereka itu sangat-sangat manipulatif dan itu tempat Komodo taruh telur-telurnya terus ini juga ada pier dan itu Komodonya lagi pura-pura lagi semuanya pura-pura disini dan akhirnya kita kembali lagi seperti yang bisa kalian lihat simulasinya sangat-sangat menegangkan di dalam speedboat melawan ombak dan ini kita sampai di Local Collection Hotel ini dapat welcome drink dan tempat ini sebenarnya terkenal buat tempat foto sekaligus yang tempatnya kayak mirip Santorini gitu di Labuan Bajo tapi sebenarnya untuk kamarnya lumayan kecil gitu dan aku gak tau kenapa tapi lantainya tuh lengket banget selanjutnya kita makan malam di Taman Laut Handaya ini ini lumayan terkenal dan aku lumayan suka untuk makanan-makanannya dan dapat banyak porsi sih ini untuk paginya breakfast di hari keempat western breakfast tapi langitnya udah lumayan cerah ya ini tuh udah akhir tahun tanggal 31 Desember dan kita mau ke daerah darat pertama kita ke Goa Cermin dan yang aku suka dari Labuan Bajo itu mereka memberikan kesempatan untuk orang-orang bisa menjadi guide-nya itu untuk guide-nya kali ini tuh kita dapat dia itu sumuran raku dan dia juga lagi magang untuk kali ini tuh dia ngurusin daerah Labuan Bajo daerah tempat dia emang berasal dan pas kita masuk ke dalam Goa Batu Cermin itu sebelumnya kita diceritain tentang formasi batu-batu ini yang sebenarnya dulu dari dasar laut oh iya yang kayak batang-batangan gitu selanjutnya untuk stalaktit ini tuh dibilangnya akan bertemu di tengah ya tapi tidak pernah bertemu-temu untung masih lama dan ini kita dikasih liat juga semacam sarang burung gitu kan bisa liat yang lagi di show itu yang agak menonjol dan ini tau memasuk itu kita dipakein safety helmet karena banyak stalaktit yang masih berkembang oh iya iya ini kepala kan seret gitu ya mungkin pertanyaannya itu kenapa tadi itu dia atap dia atap dan daerah ini sering dibilang daerah Bunda Maria karena secara gambaran kayak Bunda Maria tapi kembali lagi tuh gambaran kalian sendiri dan ini tuh ada kelelawar lagi pada tidur di siang hari dan ini tuh daerah yang seharusnya menjadi batu cermin karena ada pantulan cahaya dari atas sampai kembali lagi tidak terlalu optimal jadi tidak bisa keliatan selanjutnya untuk yang destinasi kedua di daerah darat kita ke Gua Rangko dan pertama kita ke Charming Little Island ya emang sebenernya ini cuma pulau kecil dari pasir dan akhirnya kita kembali lagi melanjutkan perjalanan ke Gua Rangko dan berhubung sebenernya kemarin tuh hujan jadi jalannya tuh agak licin seperti ini ya dan kita pakai sendal ini untuk masuk ke bawahnya dan ini tuh cave-nya tuh sebenernya gelap pertama kali kalian masuk tapi matanya bisa semakin adjust gitu sih dan ini tuh sebenernya terjadi karena ada formasi air laut yang semacam ke trap gitu dan orang-orang pada suka berenang di daerah Gua Rangko tapi beware ini tuh sekitar 6 meteran gitu jadi lumayan dalam buat kalian gak bisa berenang ya seperti aku setelah dari Gua Rangko kembali menjadi cewek darat ya ini kita ke kado baju kalau gak salah namanya dan ini emang tempat terkenal buat beli souvenir ataupun oleh-oleh dari labuan baju untuk hari kelimanya sendiri ini kita dimulai dengan breakfast seperti kemarin lagi tapi ini sangat-sangat berangin dan ini sudah tanggal 1 Januari 2023 dan berhubung itu hari kita pulang kita juga kudung ambil pizza di Lakukina atau Lajucina ini tuh makanan Itali tapi enak banget pizzanya rasanya beda dari yang lain rasanya kayak roti gitu dan ini tuh di airportnya sendiri dan ini aku pulang dengan Batik Air kali ini tuh direct flight dari Labuan Bajo ke Jakarta atau CGK terus aku juga beli beberapa kartu POS dari daerah sini tapi belum kukirim ke temen-temenku masih mendepak di kamarku di Jakarta aku beli panel cokola di sana tapi rasanya agak mengecewakan tidak sesuai dengan harganya terima kasih banyak atas pengalamannya dan ini tuh kita delay lagi terima kasih Batik Air ya jujur pas pulang itu kayak udah gak mikir udah males banget mikirin kayak kenapa dia delay yang penting sampai pulang ke rumah tapi kalau misalnya kalian emang gak ngejar untuk sailing di hari pertama dan gak apa-apa di sailing hari kedua mendingan sih naik Garuda aja ke Labuan Bajo karena tidak akan capek hati dan ya Jakarta di awal-awal tahun tuh langitnya akan selalu seperti ini karena dia emang rentan hujan jadi agak kurang cantik tapi yang gak apa-apa ini tuh kondisi asli Jakarta di Januari ya kilis-kondisi haraga úsica Terima kasih telah menonton!